Halo semuanya, selamat datang di Harian Indo Harian Indo akan membahas banyak hal-hal yang bermanfaat dan menarik disini Mulai dari politik, gaya hidup, gosip, dan hal-hal menarik lainnya Sebelum kita lanjut, boleh dong klik tombol subscribe Agar bisa membantu channel ini untuk terus berkembang Terima kasih Kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia, Liga 1 2019 beberapa pekan lagi akan mencapai putaran pertama kompetisi Belum sampai putaran pertama, tercatat lebih dari 5 pelatih ternama yang menangani klub-klub besar sepak bola Indonesia Mengakhiri masa baktinya lebih dini Berikut ini deretan para pelatih klub Liga 1 2019 yang terpaksa harus sengkang prematur dari kursi jabatan mereka Yang pertama, Ivan Kolev, Persija Jakarta Sosok yang juga mantan pelatih timnas Indonesia Resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai juru taktik macan kemayoran Ivan Kolev menjadi pelatih klub Liga 1 2019 Pertama yang mengakhiri masa baktinya lebih dini Yakni pada tanggal 3 Mei 2019 Pelatih asal Bulgaria ini merasa belum mampu memberikan yang terbaik untuk Persija hingga pekan ketiga kompetisi Yang kedua, Miljan Radovik, Persib Bandung Nama Miljan Radovik pastilah tak terdengar asing bagi pecinta sepak bola Indonesia Terlebih fan Persib Bandung Sebelum menjabat sebagai pelatih, Miljan Radovik pernah menjadi bagian dari skuad Maung Bandung Ia terkenal akan aksi tendangan bebasnya Pada kompetisi Liga 1 2019, Persib Bandung secara resmi mengakhiri kontrak bersama pria asal Montenegro tersebut pada tanggal 3 Mei 2019 Yang ketiga, Jackson F. Tiago, Barito Putra Sosok yang juga pernah menjadi pelatih timnas Indonesia ini juga memilih mengundurkan diri Dari klub yang dilatihnya di Liga 1 2019, yakni Barito Putra Rentetan hasil minor memaksa Jackson memilih mundur dari kursi kepelatihan yang sekarang ini berada di puncak Yunan Helmi Jackson resmi pergi pada tanggal 22 Juni 2019 Yang keempat, Aji Santoso, Persela Lamongan Aji Santoso memutuskan untuk mundur dari kursi pelatih Persela Lamongan Usai rentetan hasil mengecewakan klub berjulut Laskar Joko Tingkir itu Sosok yang juga pernah menangani arema FC ini resmi mengundurkan diri pada tanggal 30 Juni 2019 Selama ditukangi Aji Santoso di Liga 1 2019, Persela sama sekali belum pernah meraih kemenangan Yang kelima, Luciano Leandro, Persipura Jayapura Luciano Leandro secara resmi dipecat oleh manajemen Persipura Jayapura pada tanggal 30 Juni 2019 Sosok yang satu ini dianggap gagal mengangkat performa Persipura di Liga 1 2019 Tim berjulut Mutiara Hitam ini bahkan pernah menghuni peringkat ke-15 kelas men sementara Liga 1 2019 selama ditangani Luciano Yang keenam, Syafrianto Rusli, Semen Padang Syafrianto Rusli resmi mengundurkan diri dari kursi pelatih Semen Padang pada tanggal 8 Juni 2019 Pada saat itu tim yang diasuhnya baru saja menelan kekalahan dari PS Tira Persikabu dengan skor 1-3 di markas sendiri Yang ketujuh, Javri Sastra, PSIS Semarang Manajemen PSIS Semarang secara resmi mengumumkan melepas Javri Sastra dari kursi pelatih pada tanggal 8 Agustus 2019 Keputusan melepas Javri Sastra juga tak lepas dari hasil evaluasi pihak manajemen tim berjulut Mahesa Jenar tersebut Yang kedelapan, Jajang Nurjaman, Persebaya, Surabaya Baru-baru ini Persebaya, Surabaya secara resmi mengumumkan pemberhentian Jajang Nurjaman Usai meraih hasil imbang dari Madura United dalam lanjutan Liga 1 2019 Pihak klub mengklaim sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk mantan pelatih Persik itu Akan tetapi hasilnya belum mampu memuaskan pihak manajemen Yang kesembilan, Alfredo Vera, Bayangkara FC Tertanggal 14 Agustus 2019, Alfredo Vera sudah tak lagi menjadi pelatih Bayangkara FC Alfredo Vera dianggap belum mampu memenuhi ekspetasi manajemen yang menginginkan Bayangkara FC berada di posisi 5 besar kelas semen Pihak manajemen mengklaim telah mencari sosok yang benar-benar tepat menangani tim saat ini Nah bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!